Shalom, Bapak-Ibu Saudara Kita kembali Share firman Tuhan Kali ini kita Ambil dari Berkatan Paulus terakhir Pesan-pesan yang terakhir Dalam pisah para Rasul 20 Ayat 27, ini pesannya kepada Para penatua Di Ephesus Sebab aku Sekali-kali tidak pernah Menahan untuk memberitakan Seluruh rencana Elohim Kepadamu Bapak-Ibu Saudara Seluruh Rencana Elohim Jadi Untuk beberapa Seri berikut kita akan Share tentang seluruh Rencana Bapak Untuk share kali ini Kita akan ambil dari Epesus Mengapa penting Kita memahami seluruh Rencana Bapak Karena Kalau kita memahami Sepenggal Dan di sepenggal Kita tidak mungkin Berjalan dengan Bapak Berfilosyik dengan Bapak Sampai kepada akhirnya Karena kita Amos Pasal 3 ya 3 Katakan Berjalankan dua orang Jika mereka Tidak sepakat Sepakat di sini Berarti bahwa Satu tujuan Satu rencana Satu kehendak Satu maksud Seluruhnya Kalau seseorang Hanya Sepakat sebagian saja Dengan rencana Bapak Barangkali hanya Berjalan sebagian Sejangka waktu Setelah itu Tidak bisa berlangsung Maka kita penting sekali Untuk memahami seluruh Rencana Bapak Apakah rencana Bapak Seluruhnya Mari kita melihat Kitab Efesus Bapak saudara Di sini Paulus Mempeperkan Rencana Bapak Yang Jalankannya Di dalam Yesus Kristus Rencananya Mari kita melihat Pasal 1 Di sana dikatakan Sansib Kalau bahasa Indonesia Dikatakan Terjemahan ILT Saya akan bacakan Dengan menetapkan Kita sebelumnya Sebagai anak Adopsi Anak adopsi Bukan berarti Pengertiannya Bukan anak kandung Karena Kita menjadi anak Karena kita Memperoleh hidup Di dalam Kristus Yesus Jadi kita satu Life Satu hidup Dengan Bapak Jadi di sini Pengertiannya Kita dipilih Menjadi anak Melalui Kristus Tapi sebelumnya Bagaimana caranya Bapak ini Rencana Bapak ini Untuk memilih Untuk Mendapatkan Anak adopsi Nah mari kita Melihat Apa Kematian Kebangkitan Dan kenaikan Yesus itu Apa maknanya Karena Seluruh teologi Paulus Akan Terfokus Kepada Bagaimana dia Oleh Kewahyuan Tuhan Memaknai Kematian Yesus Kebangkitannya Dan kenaikannya Ke surga Nah mari kita Melihat dulu Hal kita Mengatakan Jara menyatakan juga Bahwa Yesus Mati Di kaisalib Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Bagi sekarang Tapi apakah Hanya Yesus Yang mati Di kaisalib itu Kalau kita hanya Mengerti bahwa Hanya Yesus Yang mati Di kaisalib Berarti kita Belum mengerti Seluruh Rencana Bapak Karena Paulus Memahaminya Bahwa bukan hanya Yesus Yang mati Di kaisalib itu Tetapi juga Manusia lama kita Bahkan dunia Bahkan seluruh Ciptaan lama Ditumpas mati Karena Yesus Yang mati disitu Adalah sebagai Adam terakhir Adam akhir Dia Ciptaan lama Yang jatuh Oleh Adam yang pertama itu Ditumpas habis Di kaisalib itu Ketika Yesus bangkit Dia memulai Sesuatu yang baru Sebagai manusia Kedua Dia memulai Sesuatu yang baru Ini perlu dipahami Supaya Kita memahami Seluruhnya Paulus memahami demikian Kalau satu orang Adam mati Semua orang Jatuh Dalam kebinasan Mata Kalau satu orang Di sini Berbuat kecahatan Semua Orang juga Akan dibenarkan Jadi kita harus Mengerti Jangan sebagian Bapak-Ibu saudara Seluruh Rencana Bapak Itu harus Ketepahan Bahwa kematian Yesus itu Adalah kematian Seluruh Ciptaan lama Ditumpas Habis Kaisalib Ketika Yesus Bangkit Dia memulai Sesuatu yang baru Paulus Sering memakai Istilah Dalam Kristus Karena Walaupun memang Semua manusia Nanti akan Dihidupkan Dalam Kristus Tapi untuk Jaman ini Ada buah sulung Ada para pemenang Nah dikatakan Dalam Efesus ini Kita adalah Ditetapkan sebelumnya Surah dan saya Sebagai para pemenang Di jaman ini Ditetapkan Dipredestinasikan Sebelumnya Sebagai buah sulung Sudah tahu Kalau buah sulung Berarti ada lagi Buah-buah berikutnya Karena setelah Jaman ini Ada jaman Dua jaman Setidaknya Kalau kita melihat Di kitab bahayu Ada jaman Kerajaan seribu tahun Kaka anak domba Ada juga Kaka Elohim Kaka putih Yang besar Bahkan di jaman ini Kasih karunia Masih berjalan Nah ini banyak orang Memahami Tidak seluruh Rencana Bapak Yang hanya merasa Kasih karunia Stop Di jaman ini Padahal Alkitab jelas-jelas Bapak-bapak Mengatakan Bahkan di jaman Jerusalem baru Langit demi baru Air kehidupan Masih ditawarkan Di situ Pasal 22 Kitab bahayu Terakhir sekali Jadi kita harus Tahu dulu Apa makna Daripada Kematian Kebantikan Yesus Dan bahkan Kenaikannya Kesurga Dalam Efesnya Dikatakan Di sini Yesus Sudah menjadi Kepala Segala sesuatu Seluruh Penguasa Otoritas Kepuasan Telah ditaklukan Di bawah kaki Krisus kepala Jadi Bapak-bapak Kita melihat Bahwa kematian Yesus itu Adalah kematian Cipta Lama Ketika Kebangkitan Yesus Maka Mulailah Sesuatu Jaman Yang baru Sesuatu Kehidupan Yang baru Sesuatu Cipta Yang baru Tetapi Masing-masing Ada Urutannya Sesuai Korintus Kalau kita Lihat Surat Paulus Yang lain Ada Urut-urutannya Kebangkitan Itu Kepala Hidup Baru Kepertama Yesus Dulu Baru Setelah itu Kedatangannya Ada Guas Suruh Baru Setelah itu Berikutnya Sampai Musuh Terakhir Dikalahkan Itu Malu Jadi Bapak-bapak Saudara Kita melihat Bahwa Paulus Memahami Kematian Yesus Itu Sangat Menyelur Banyak Orang Memberitakan Salib Hanya Sebagian Salib Kasih Karunia Pun Dikacakan Hanya Di Jaman Ini Sada Ini Bapak-bapak Saudara Kita Tidak Memberitakan Seluruh Rencana Bapak Tetapi Hanya Sebagian Salib Oke Mari Sekarang Kita melihat Bahwa Alkitab Mengatakan Bahwa Kematian Yesus Itu Adalah Kematian Cipta Lama Dan Kebangkitannya Adalah Kebangkitan Menuju Hidup Yang Baru Tetapi Ada Urutan Ini Yang pertama Berikut Kita Lihat Di kitab Efesus Ini Paulus Mengungkapkan Suatu Misteri Bahwa Dengan Kematian Yesus Terhapuslah Perbedaan Antara yang Jaudi Dan yang Bukan Jaudi Dan Bapak Di sorga Memilih Sebagian Orang Jaudi Sebagian Bukan Jaudi Dan Menjadikan Mereka Menjadi Satu Manusia Baru Di Di Dalam Kristus Masing 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 Bisa Masuk Mendapat Jalan Masuk Kepada Bapak Menjadi Anak Anak Tidak Lagi Perbedaan Tidak Lagi Jaudi Tidak Lagi Bukan Jahudi Ini Yang Paulus Sukapkan Juga Sebagai Rencana Bapak Yang Pada Jaman Sebelumnya Tidak Dinyatakan Baru Sekarang Dinyatakan Melalui Para Rasul Dan Para Nabi Kalau Kita Melihat Bahwa Secara Garif Besar Rencana Bapak Adalah Seluruh Rencana Bapak Adalah Dia Mau Semua Manusia Menjadi Anaknya Melalui Kematian Kebangkitan Dan Kenaikan Inilah Seluruh Rencana Bapak Hanya Masing Masing Ada Urutan Nah Sebagai Pembukaan Kita Akan Langsung Saja Ambil Suatu Kesimpulan Bahwa Rencana Bapak Ini Ternyata Bapak Sedara Sangat Terfokus Kepada Manusia Baktinya Kita Ayah Mephesus Kita Melihat Bapak Sedara Bahwa Ada Tiga Setidak Ada Tiga Hal Dikatakan Seluruh Berkat Rohani Rencana Bapak Itu Berkat Rohani Sudah Diberikan Kepada Kita Pasal 1 Ayat 17 Juga Dikatakan Bahwa Untuk Memahami Rencana Bapak Ini Kita Perlu Roh Hikmat Dan Wahyu Roh itu Bisa Masuk Kedalam Batin Kita Berikut Juga Pasal 3 Ayat 16 Bahwa Paulus Berdoa Agar Gereja Memahami Memahami Rencana Bapak Tetap Paulus Berdoa Supaya Manusia Batinia Manusia Batinia Kita Dikuatkan Untuk Dapat Memahami Jadi Fokus Daripada Rencana Bapak Menyeluruh Itu Adalah Fokusnya Manusia Batinia Kita Ini Sebagai Kesimpulan Bagi Pembukaan Mengenai Sharing Kita Tentang Seluruh Rencana Bapak Yang Secara Fokus Kita Ambil Dari Kita Puji Tuhan Semoga Kita Mengerti Rencana Bapak Secara Menyeluruh Haleluya Amin